Oh berarti pas pertama kali main dua kali main dua kali main dua kali main gua itu jeda waktu nggak sih pakai jeda waktu nggak sih kalau sama perjaka gitu kan nggak pernah main sama perjaka ya sama yang pro-pro semua ya suhu gue aja tiduran abis itu dia rada Iya di atas abis itu tangannya sambil ini dari sini ke bawah Oh mainnya pake tangan tapi pake tangan bisa kelima bisa itu sampai titik gispa itu iya dalam juga ya tangannya emang tangan rang rada panjang gitu itu cewe nggak segini doang bisa berkali-kali gitu loh nanti ga sih misalkan gue udah gue udah nih dia udah beres udah keluar juga dia bisa lagi anjir gak kurus tinggi langsing Oh oke tapi nggak langsing-langsing amat badannya jadilah karena dia agak atlet gitu kan terus pas udah pacaran sama gue naik 12kg coi Walaah cucunya cocok ya Iya makanya dulu cukup langsung naik coba coba di jembatin gambarnya coba ke bintang tamunyaация cocok banget kan ajak settingan dia juga loh ini oh ya haha bisa settingnya waktu tangannya yang pas pas cari-cari itu tangannya yang pas yang agak gede gitu loh yang bisa nyeting diapain nyetingnya dipegang-pegang gitu Iya emang diapain lagi ya di pijit-pijit gitu Iya bisa jadi pijit-pijit Oh gitu ya gitu di setting Oke sayang boleh di notice lagi-lagi coba yang siap lo pijit untuk nyeting kalau ceweknya masih tepos jangan putus harapan bisa-bisa cowoknya nyeting sendiri itu gimana cowoknya bisa tapi biasanya dari ini juga sih dari hormon ya emang kayaknya keluarga gue gede-gede semua deh ya asli dong ada yang ongkok apa segala macem gua asli kan menyusui makanya kayak kayak gini hahaha kenapa ibu kunci kayak gitu juga kan laki-laki dari dari orangftar juga tetap nyusu makanya enggak pernah putus lagi-laki memang kalau cek 2 tahun doang kalau lagi sampai tua bener maka nanti gue bingung nih kalau punya anak gimana kiri-kanan gitu Ya bapaknya ngalah dong lah kali gitu kiri-kiri kanan yang apa-apa kalau misalnya kiri-kiri doang kanan-kanan doang gede sebelah yang galennya pindahin gila lu enggak boleh harus kiri ke kanan gitu loh biar enggak merengkel tetek lo tapi kan biar lebih seimbang dengan dua-duanya gitu kan Iya atau enggak pilih dulu mas mau kiri kanan gitu anaknya lu masih basah lo pasti kalau habis lahiran masih ngeri-ngeri ya Bener terus akhirnya gimana sebulan pacaran lu coba untuk gua coba buat ngepup-ngepup dia agak seksi gitu lah Mas aku cantik enggak Mas aku seksi nggak gitu-gitu di kek Astaghfirullah fotonya gitu-gitu terus gue bilang Astaghfirullah pasti di save dan gitu-gitu langsung ketawa iyalah di save buat buat bahan kata dia gua pura-pura bego bahan apa sih Mas pura-pura enggak tahu kata dia terus dia tuh kira gue bilang kalau Mas mau bahan enggak papa cat aku aja lagi minta pap aku maunya diminta enggak mau inisiatif gitu kan jatuhnya murahan banget ya kalau gua tiba-tiba ngepup gitu sebenarnya lu suka ngepup dulu iya suka ngepup dulu walaupun kadang dia nggak minta sekarang kan gampang juga kalau dia ngambek Mas aku punya pap loh gitu oh ya udah nggak jadi ngambek ini gila model foto gitu loh model foto tapi kalau ngepup dia dia udah ngepup balik nggak nggak kata dia emang gua cowok apaan ngepup-ngepup gitu oke itu jarang banget kalau misalnya mau ngeliat dia yaudah kita vcall aja gitu tapi nggak pernah vcall yang aneh-aneh ya karena kalau misalnya mau aneh-aneh udah langsung aja on the spot gitu ngapain sih iya kan ngapain di sini ngeliat-ngeliat diperagain gitu-gitu ya udah langsung langsung geragas cekin bookingnya ngasih ya udah terus akhirnya baru udah sebulan pacaran udah sering ngepup kayak gitu pegangan tangan cuman enggak enggak belum-belum oh lu tau nggak sih gue pernah malem-malem pulang sama dia gue mau coba meluk nih kayak yang kayak pacaran biasa gimana sih terus tangan gue di di iniin dilepas dari pinggang dia jangan kayak gitu dong malu bayangin dong kayak banyak banget anak-anak SMP malah ya pulang sekolah pada peluk-pelukan gitu kalau misalnya jalan ini gua udah malem-malem nggak kelihatan orang juga tetep nggak mau katanya malu ya takut batal wudhu tahu ya ya bener ya diudinya nggak pernah putus soalnya nggak tahu takut batal wudhu takut keluar yang di bawah hahaha kan biasanya cowok-cowok kayak gitu lemah ya syahwatnya iya sih kayaknya emang iya lemah waktu awal cepat banget keluar apa gimana sih iya kayaknya belum ada dua menit deh Mungkin karena nggak pernah ketemu cewek ya baru pertama kali itu juga capek banget cewek ngajarinnya jadi gue tuh kayak guide seks gitu ngasih jadi kayak seks education oke sayang sini aku ajarin ya gitu loh itu kapan gini deh pertama kali lo pegangan tangan atau cuman sama dia di bulan keberapa kasper acara di bulan kedua barengan sama kita cekin jadi setelah dia udah kayak minta-minta pap mulu gua iseng gua booking apartemen di deket-deket setelah pokoknya booking apartemen tuh dia kaget gua SS-in kan mas nanti kesini ya jam 2 kan cekin jam 2 kan terus ngapain ya ampun gitu-gitu yaudah cekin aja kita oh gue bilangnya kita nobar nonton bareng Netflixan bareng sama mabar kita kan sama-sama agak-agak ini ya suka main game yang mabar-mabar gitu mobil legend gitu kan terus mabar ke atau nggak mabar-mabar ngapain ke namanya berduaan daripada kita nongkrong di kafe pegel-pegel kan duduk mulu berjam-jam nggak pindah-pindah yaudah bisa sambil tiduran gituin terus dia dateng masih diem-dieman akhirnya dia dateng jadi kita nggak barengan datengnya gua duluan yang dateng gua kasih tau kamar segini 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 terus itu dia ngetok terus dia cuman ngeliatin ke sekitar kenapa kan gitu ya nggak apa-apa baru rumah cekin Iya baru Oh yaudah duduk terus ngapain yaudah kita nonton bareng Oh yaudah mau film apa gitu-gitu kan dokter gue nonton terus habis itu gue tanya Mas nggak mau cuman gua apa terus dia langsung cium kening gua cium yang lain Mas maksudnya gua gituin kan cium kening gua udah kayak kayak gua mau berangkat sekolah sih cium kening lu ngasih cium tangan ya makanya astaga nih orang bener-bener ke malaikat kali nggak punya nafsu gua nggak ngerti deh terus dia tuh akhirnya gua kasih tau Mas tuh kalau misalnya sama cewe berduaan cekin emang nggak ada nafsu-nafsunya gitu ini eh iya nafsu sih tapi aku enggak tahu harus ngapainnya dia deket kira gue coba mikir ini sayang ini saya ajarin kan itu tersebut akhirnya mesti cium aku kising kan aku udah cium-cium yang lain gua sampai greget kan akhirnya cium bibir aku ke apa ke yang lain ke udah nih gua pasrah kan gitu kan terus kira gimana caranya terus dia nanya emang kalau cium bibir kayak gini cuma kayak ngecup bibir gua gitu doang gitu lah ya kan terus enggak kayak gitu Mas French kiss ya ngasih ya jaman-jaman dulu kan French kiss terus dia nanya kayak gimana sampai gua ajarin loh Mas lidahnya keluarin gitu-gitu kan itu sampai gua ajarin coy kayak gitu karena dia saking polosnya terus dia kayak gitu eh masa kayak gitu doang sih kayak gimana lagi eh kelamaan iya ini lah lama banget terus akhirnya eh gua ngeraba-raba gitu kan ke dia ngeraba-ngeraba itunya iya gua ngeraba-raba menjel ke bawah tangan gua dikelepak dong jangan kayak gitu terus kayak gimana kan emang kayak gini tangan Mas juga jangan diem emang Mas nggak mau eksplor aku gitu kan terus kata dia aku enggak tahu caranya iya udah makanya aku ajarin sampai gua gaet tangan dia tuh buat mengeksplor eksplor gue terus gue eksplor dia terus udah deh akhirnya lu pegang itu lalu lagi eksplor itu lo pegang itu ada yang bangun iya ada ada yang tegak berdiri tapi bukan keadilan kayak itu deh ada yang tegak-tegak itu udah gitu deh Mas ini keras banget ya gue bilang ya gimana orang namanya ini tapi udah lah kita udah foreplay udah gua ajarin foreplay cuman udah bisa tuh iya masih kaku-kaku gitu lah ya yang penting kan gua guide yang penting dari kitanya ada pergerakan pasti dia juga ikut gerakan kalau cuman kayak gitu ya udah akhirnya eh kita coba lah ya eksekusi saling buka saling buka itu dia nenek nggak sama lu itu dia dia boleh belum terus akhirnya karena gua ajarin gue yang di atas dong sebuah gua pertama langsung gue yang di atas Iya langsung gue yang di atas karena dia belum dia belum ngerti harus gimana maksudnya kan itu kayak naluri manusia ya nggak sih lu harus kayak gimana lu tahu cuman mungkin saking polosnya dia gua nggak ngerti karena gue yang di atas gue sodorin aja nih Mas sambil gelatin Mas jadi gue sodorin mau kiri mau kanan lu gelatin terserah lu gitu loh terus jadi di jelatin iya baru dia jelatin sudah deh kira disitu dia melepas keperjakaannya setelah dari tangannya kan biasanya kan semua cowok tuh pasti udah nggak perjaka karena pasti perjaka sama tangannya sendiri ya nggak sih cuman kalau misalnya sama cewek itu beda hal lagi iya masih perjaka dong jaka kalau jadi kalau sama tangan masih terperjaka pertama kali lu main-main sama dia di atas itu nggak lama langsung keluar Iya belum dapet makanya gue kayak aduh Mas masih kentang lo gituin tersekerja masih mau coba mainin apa kan itu secara gimana sampai gua ajarin pakai jari dia mainin di gua gitu loh terus ya udah deh Akhirnya dia tahu deh gini ya mas caranya itu juga cuman baru dua kali doang itu sudah lemes terus dia mau tidur berarti pas pertama kali main dua kali main dua kali main dua kali main gue itu jeda waktu nggak sih pakai jeda waktu nggak sih kalau sama perjaka gitu gua kan nggak pernah sama perjaka ya Wow maaf nih sama yang pro-pro semua ya suhu capek aja males ya kayak udah-udah greget dia kan gue greget banget kan mendingan kita yang di ini ini ya ya daripada ya gitulah pokoknya terus ya udah tuh akhirnya eh gue tapi gue inisiatif sebelum disitu gue udah beli kondom karena gue karena ngomongin dengan inisiatif coba teman nyat-nyat buat ngerusak dia kan maksud gue biar dia nggak ninggalin gue juga pasti bakal kayak ingat-ingat jadi cowok tuh suka gitu mau dia dia tuh punya cinta pertama jadi nanti ke depannya dia mau sama siapapun tuh pasti kita itu tetep punya tempat di hati dia tulok jadi gue pasti bakal jadi kenangan terindah itu kali ya jangan dong nggak apa-apa sih tapi buat pengalaman eh capek ngajarin capek tapi kan kadang perjaka juga sekarang banyak-banyak yang nonton-nonton kayak gitu jadi masih perjaka tapi udah suhu tetep aja aja beda teori sama praktek iya sih bener kan komen praktek langsung ternyata dia kaku gitu ya dia diem sama gue juga kayak gitu akhirnya tahu ngasih dari situ gua ajarin seminggu kemudiannya kita main lagi udah selama tiga kali empat kali lah dalam sebulan seminggu sekali kan selama sebulan gue aja tetep lo di bulan pertama itu Iya masih gua kayak ayo Mas emang Mas gak ini dia masih malu-malu ngajakinnya banyak tadi harga diri lah kocak banget ya harus kan harga diri gua karena gak ada harga dirinya goyang pakai soalnya terus akhirnya gue mulu yang booking karena dia tuh ngeri identitas dia padahal kan kalau kayak gitu aman-aman aja yang asing-asing juga sih cuman so far go aman-aman aja pakai identitas gua juga dia takutnya kan ada yang nyadap dia atau gimana kalau dia siapa emang itu kan dia jemput pacaran repot kita tuh backstreet Cong backstreet kenapa backstreet kan gak direstuin sama orang tua iya sama orang tuanya jadi tuh gua kalau jalan sama dia selama ini ya udah dia nggak bilang sama gua dia bilangnya sama temen atau nggak gimana gitu loh jadi kalau kita cekin yang lama-lama itu yaudah dia bilangnya pergi jauh gitu jadi intinya keluarganya enggak tahu kalau dia tuh masih berhubungan sama gua taunya kita tuh gua cabut dari kantor itu ya udah kita udah lepas hubungan itu udah enggak masih-masih disana emang keluarganya enggak setuju sama lu atau gimana sih keluarganya tahu lu dong iya keluarga mereka tahu lu tahu keluarga mereka cuman dia itu aduh dia kan emang Sultan gitu ya keluarga-keluarga Sultan keraton-keraton gitu enggak maksudnya yang high-class lah intinya high-class banget jadi mungkin dia ngomong hartanya kemana-mana dia tuh udah kayak dijodohin sama kayak besannya anak besannya sepupu dia gitulah gua ngerti jadi intinya nanti harta dia tuh bakal situ-situ juga kan kalau misalnya gue kan dari beda keluarga jauh gitu ya mungkin takut abis kali hartanya ya gua nggak ngerti deh gitu jadi gua nggak direstuin terus dia disuruh jodohin sama si itu jadi dia udah dijodohin tapi dia tetap nggak mau terus kan dia bilang kalau misalnya nanti nggak nikah sama gue dia nggak bakal mau nikah gitu jadi gue sih doain dia biar tuanya di jompo ya kan dia nikah sama gua kalau nikah sama gua urusin berdoanya biar orangtuanya ngerastuin hubungan kalian bisa menikah ya keluarga bahagia gitu dong tuh kayaknya berat deh gue harus pakai jalur apa ya pelet kali ya di pelet-pelet doa aja doa aja ya bener ya mending doa ritual doa terus akhirnya terus ya udah cekin 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 mulu dia yang jadi suhu dia mulai ngajakin sampai kadang gua lagi dapet kan kita cewek ada dapetnya ya udah tuh dia udah nggak tahan kayak yang udah selesai belum sih udah selesai belum sih gitu terus akhirnya dia yang punya banyak gaya terus dia yang lebih sampai kadang gua sampai capek nggak sih sampai kemas udah ya aku udah 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 capek banget bentar sekali lagi sekali lagi gitu loh jadi dia yang keterusan ini suka gaya apa emangnya di lu suka gaya apa banyak sih gaya dia udah udah ngexplore gaya apa aja emang selama main sama Mas lo ini udah ngexplore gaya apa aja doggy pormen on cup doggy lotus or apa apa ya gue nggak tahu nama-namanya sih ya yang pangku-pangkuan ya yang pangku-pangkuan gitu terus kayak lo gue main di betap enggak pernah terus di deket Westafel ya udah deh banyak banget ya banyak maunya tuh orang kan gua udah pasrah aja pas udah kesini dia yang suhu jadi gua nggak perlu nge-guide-guide dia lagi kan kayak udah mas gaya apa gitu loh gua udah pasrah aja udah udah jago banget ya terus sekarang jadi kayak makin manja gitu terus beda deh intinya dia udah udah bukan kulkas enam pintu lagi tapi in the hot banget udah hot banget gue juga kalau misalnya ngeliat deh kayak yang orang ke makin-makin seksi ya gitu lah Oke gue gue nggak suka banget kalau dia olahraga tuh kan pakai color-color gitu ya cina color tuh gue kesel banget takutnya kan nanti ada yang cewek-cewek ngeliatin dia kan itu gila deh fotenya pantatnya gede banget lagi dia dadanya bidang akhirnya barangnya oke 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 banget barang bagus kok itu iya lebih kuas deh sama dia pokoknya enggak enggak perlu gua pasarin orangnya karena cukup buat gue doang jadi nggak ada diet telasu mana-mana gue melihat hahaha takut-takut direbut karena jana lebih menggodal wンw susunya beda tapi nggak apa-apa ketik tempatan gua kalau aja dia nyari yang size kalau aja mau minimalis kan kayaknya enggak deh tangan dia kegedean, nanti kayak yang panci ini bunga matahari ya ini apa nih mochi aduh gue biasa megang semangka ya kan, dikasih mochi parah banget ya pokoknya gitu guys jadi intinya sekarang kita jaman emansipasi kurang-kurangin lah kalian dirusak sama cowok kita yang rusak cowok karena gue kesel sama temen-temen gue aduh gue putus sama dia gue udah diiniin gini-gini ngapain lu kena mental, lu rusak cowok yang lain lagi gitu loh jadi kalau misalnya kita harus satu sama jadi walaupun lu gak rusak cowok yang rusakin lu, lu rusak temennya kayak, rusak siapanya kayak gitu loh cowok-cowok lain di luar sana makanya kalau misalnya cowok lain merasa tertekan yang terbatin berarti salah satu suku cowok kalian itu tuh ading brengsek gitu aja tapi maksudnya ya kan cari cowok baik-baik jaman sekarang tuh susah baik-baik pun bukan berarti dia tidak expert loh di bidang itu iya sih memang ada cowok baik-baik tapi dia expert di bidang itu ada yang cowok gak baik-baik masih cowok yang gak baik-baik tapi ternyata dia gak expert juga ada gitu kan cukup gitu ya iya bukan suhu kan banyak juga loh yang gitu tapi menurut gue kalau itu gimana pengalaman kali ya pengalaman terus juga penghayatan penghayatan kali aja dia lagi main kayak gitu dia mikirinnya hal lele lain gak dihayatinnya masih jadi diri doang keluar enggak ya maksudnya kadang bisa kayak gitu makanya gue kadang suka nanya juga loh ke cowok gue mas kadang kalau gimana mikirin apa sih gue gituin aja terus dia bilang ya mikirin kamu oke gak mungkin ah bohong banget iya bohong banget makanya gue gaya mas tadi dibawah tuh abis ngeliat cewek-cewek tepos mas ngeliatin dia ya terus sangnya ya gue gituin aja terus ya enggak lah mana ada sama papan sangnya kata dia gitu ya berarti gue gak menarik tuh kan gue gak tau itu omongan dia namanya cowok kan soalnya dia gampang banget tegak berdiri cewek keseringan minum obat kuat kali tapi lo ngomongin btw pake kondom iya pake selalu pake kondom tapi pernah gak nyobain gak pake kondom enggak 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 pernah kenapa takut hamil iya ntar kalau dia ngomong-ngomong jawab gimana dia lebih milik keluarganya gue yang apes ya enggak dong dia kan laki-laki baik-baik kita belum tau ke tanggung jawab dia tentang itu kali aja dia mau enaknya gak mau anaknya gimana benang iya kan ya gila gitu ada gak mau anaknya iya rata-rata laki-laki brengsek kan kayak gitu pake-pakein cewek doang udah lah semoga 5 ke Terima kasih. 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 too. Tidak tahu. Atau mainin klitoris aja kan udah bikin hai gitu. Sampai speechless. Iya. Maksudnya ada beberapa teman-teman juga yang penyuka sesama jenis di sekeliling gue. Tapi kan buat gue bertanya, itu kan nggak enak ya, privasi ya. Karena apa ya? Iya, takutnya mereka tersinggung gitu atau apa, kan kita nggak tahu ya gitu. Kalau perempuan sama laki-laki kan kasarnya ya udah biasa. Maksudnya mau cerita, kadang nggak usah ditanya. Kita nggak perlu nanya, mereka udah cerita sendiri gitu kan. Iya. Terus karena kadang mereka ngerasa berbeda, jadi mereka nggak berani speak up, nggak berani sharing cerita atau apapun. Padahal ya masing-masing aja, bukannya berarti gue menyetujui akan hal itu ya, dia akan hubungan itu nggak, tapi maksud gue ya kita sebagai teman paling bisa ini mengingatkan gitu. Selebihnya terserah gitu kan jalan-jalan hidupnya kalian, kalian yang menentukan dan kalian juga udah tahu resikonya seperti apa gitu. Berarti enaknya kalau main sama perempuan, lebih aman ya, nggak ada ketakutan lo hamil. Bener. Jadi salah satunya itu ya. Iya, apa? Dia kan udah tombet cong. Udah nggak dia sekarang sama laki-laki. Iya kan? Udah laki-laki. Tapi lo waktu pacaran sama laki-laki berapa lama? Kalau yang sekarang udah dari, apa nih, Agustus tahun 2021. Jadi sekarang udah balik ke normal atau gimana? Pasaran lo sekarang cowok kan? Masa udah lo mau normal-normal aja. Iya, sebenernya kalau misalnya di Instagram kan suka ada di-explore tuh ada cewek-cewek seksi gitu. Masih ini sih masih, wah lucu nih gitu-gitu doang. Wah lucu gemes gitu-gitu doang sih. Tapi ya di like-like juga nih gitu. Tapi sorry ya, maksudnya sekarang lo punya pasangan lo laki-laki gitu. Who knows ya someday gitu kan? Ada kemungkinan untuk lo bisa sama perempuan lagi, lo akan mengiyakan itu? Atau aduh gak udah gue normal aja? Iya aja sih. Jadi kalau misalnya gue jomblo gitu. Sedapatnya gitu. Kalau dapetnya cewek oke, kalau dapetnya cowok oke gitu. Jalanin aja. Apapun itu, laki-laki perempuan berarti ya udah apa aja yang lo dapet? Yes. Yang penting dia baik, setia, gak suka selingkuh gitu. Emang ada gak sih? Maksudnya gini, ada juga ya. Ada nih temen gue yang bilang kayak gini. Ah gue gak mau sama laki-laki gitu kan. Karena laki-laki suka selingkuh. Emang kalau pacaran sama perempuan dia gak selingkuh. Kalau selingkuh, selingkuh aja. Malah cemburunya tuh jadi dua kali lipat. Kalau misalnya nih pacar gue misalnya cewek. Kalau dia lagi nongkrong sama cewek cemburu. Kalau dia lagi nongkrong sama cowok juga cemburu. Jadi cemburu dua kali lipat. Iya jadi nongkrong sama siapa? Gak ada, gak boleh. Iya ya? Terus gini, kayak pasangan sesama jenis gitu di luar sana gitu. Bahkan sempet beredar juga berita-berita di media sosial segala macam gitu ya. Maksudnya kalau pasangan sesama jenis itu kalau udah berantem, emosinya tuh suka gak kekontrol sampai yang aneh-aneh banget gitu. Pernah gak sih lo di posisi itu atau gak? Ada orang-orang di sekeliling lo, temen-temen lo yang memang penyukur sesama jenis juga. Melakukan hal yang sama gitu. Hal kayak gitu. Oke kalau itu biasa aja. Jadi sama aja sih. Dia itu tergantung orangnya lagi. Orangnya kalau pemarah, ya dia bakalan amuk-amukan. Tapi kalau orangnya penyabar, gak bakal aneh juga marahnya. Jadi emang balik lagi ke pribadinya. Ke pribadinya masing-masing ya. Tapi emang ya juga sih. Maksudnya kayak laki-laki sama perempuan aja tuh yang mukul yang mukul-mukul aja gitu kan. Bisa cewek, bisa cowok juga. Iya, iya, iya. Nah kalau temen-temen gitu. Banyak gak sih yang tahu kalau lo berbeda dari mereka orang? Paling yang gue kasih tahu orang-orang yang udah gue percaya aja. Jadi biar, gue juga takut di judge yang aneh-aneh gitu. Kayak, ah lo menyimpang, lo gak semestinya begitu. Dan lo sama cowok aja, ntar gue cariin deh. Enggak, enggak gitu caranya gitu. Tapi lo ngerasa menyimpang gak sih? Maksudnya dengan maksudnya kita kan punya adat ya. Tentang baik agama segala macem gitu kan. Maksudnya ya yang mereka tahu, yang kita tahu. Bahkan yang gue tahu pun gitu kan. Kalau penyuka sesama jenis, ya hitungannya menyimpang. Lo sendiri merasa lo menyimpang atau punya kelainan gak? Gue merasa enggak sih. Gue merasa normal-normal aja. Gue mikirnya juga ini yaudah pemberian dari yang di atas juga. Dan takdir gue begini. Jalan hidup gue begini gitu. Jadi ya gue jalanin aja. Dan gue gak merasa gue menyimpang atau belok atau apa. Lo merasa normal-normal aja ya pada umumnya gitu. Terus normalnya perempuan nih ya. Maksudnya kayak gue perempuan punya pasangan gitu. Kan kepengennya nikah. Nah lo kepikiran gak sih saat itu atau bahkan sekarang gitu. Kepikiran gak sih untuk nikah? Bahkan lo kan punya kecenderungan 50-50 nih ya. Iya bener. Ya laki-laki oke, perempuan oke gitu. Maksudnya gak ada yang lebih dominan gitu loh. Lo kepikiran gak sih? Oh gue bakal nikah sama perempuan. Atau gue bakal nikah sama laki-laki aja gitu. Kalo nikah gue yang pasti mau sama laki-laki. Tapi dulu pas gue sama perempuan gue mikirnya pacaran aja lah gitu. Toh kalo misalnya tinggal bareng gak bakalan dipergokin terus gue di. Apa kayak di tuduh-tuduh gimana ya. Oh ini ya. Kombo-kombo ya kamu. Iya kan gak bakalan gitu soalnya cewek sama cewek gitu. Oh ini temen bikin temen sekolah gitu-gitu. Kan di tuduhnya cuman paling gitu doang. Paling costnya tambah dikit doang. Tapi emang ada loh kayak orang gitu ya mikir gini. Kalo laki-laki sama perempuan itu kan bukan muhrim. Zina kan jatuhnya bukan muhrim lah intinya. Ini ada yang ngambil jalan pintas cong. Perempuan sama perempuan atau laki-laki sama laki-laki. Mereka berasa muhrim gitu. Tapi tetep berzinah. Astagfirullahaladzim. Ada maksudnya mereka bikin sedenteng gitu kan. Ada. Ya udah deh lo begitu-begitu aja gitu lah. Gak usah ngebawa-bawa muhrim bukan muhrim. Tapi lo begitu juga. Iya namanya juga warga kan. Iya bener sih. Apalagi yang di kampung-kampung gitu kan mikirnya. Masih kolot banget lah masih kuno gitu. Ibu-ibu zaman dulu. Tapi emang sekarang tuh semakin ini ya. Semakin berani go public ya maksudnya kayak. Apalagi ada udah ada sosial media. Jadi banyak orang yang bikin konten yang. Konten misalnya jalan berdua bareng cewek sama cewek gitu-gitu pacaran. Betul. Iya posting-posting story terus feed segala macem gitu kan. Di tiktok segala macem banyak juga yang beredar gitu-gitu. Bahkan sampai ada. Ada beberapa konten gitu yang memang. Ini loh mereka memang. Ini si laki-laki ini gitu menikah. Sama laki-laki di luar gitu kan. Mereka di beberapa negara kan memang bisa ya. Masuk menikah sesama jenis gitu kan. Ya mereka dengan pedenya aja udah santai gitu. Biasa aja gitu. Dan udah siap gitu loh. Tapi kamu pernah ketemu sama yang lebih tua. Maksudnya pacaran sama yang kayak seumur aku. Kata dia gitu. Terus aku bilang belum sih. Aku bilang emang kenapa. Jadi dia udah mengarah-arah kesana gitu loh. Kayak dia pengen ada hubungan lebih gitu sama aku. Terus aku bilang emang kenapa mau ada hubungan yang lebih gitu sama aku. Aku bilang gitu terus dia kayak. Ya kalau kamu mau nggak apa-apa sih. Kata dia gitu. Terus dia kayak pokoknya malam itu tuh. Aku gitu lah ya sama dia. Oh akhirnya kejadian. Lumain sama dia. Iya. Oke. Karena kayak, ya namanya berdua kan kak, nggak tahu kan, namanya ya kan berdua nggak mungkin. Tapi sebenernya nggak pernah pacaran? Belum? Pernah. Maksudnya yang nggak pertama sama dia nggak. Oh, sebelumnya lo pacar perawan sama si Om itu nggak? Enggak. Wah, lo pacar perawan yang berapa sih? Berapa ya, 15 tahun kali ya? 15 tahun nggak sama pacar lo? Sama pacar aku. Terus udah gitu, putus tuh. Putus, terus pas kenal sama si Om ini, ya kan Omnya berdua kan asik gitu kan, terus di minum-minum lagi kan di room. Akhirnya kan tipsy kan, terus akhirnya ya udahlah. Kebawa suasana. Begitulah ya kan. Terus aku pikir kayak, ih aku takut nih kan pertama kali, anjir kok apain lo gitu loh, gimana kan. Rasanya aku nggak tahu rasanya gimana. Kayak aku mikirnya, ih kemen sama bapak gue nih, ya kan? Serem banget gitu soalnya. Karena umur dia tuh 36. Terus aku. Bapak lo berapa saat itu? Aku 16 tahun. Lo 16? Bapak lo berapa? 40-an kali ya. 40-an? Nah itu cowok? 36. Seumur bapak gue berarti kan. Ya kurang-urang lebih lah. Mungkin adiknya bapak lo gitu. Gue takut kan disitu, aduh gimana ya gue punya nama yang lebih tua dari gue gitu kan. Takutnya, aduh gue takut grogi apa gimana kan. Terus akhirnya, terus dia kayak, kan gue tuh suka kayak cowok keringetan gitu tau gak sih kak? Kayak lebih. Cowok-cowok keringetan itu kan seksi tau. Gimana ya? Kayak jatoh gitu keringetan. Keringetan. Terus gue kayak, iya kan. Kuli juga kan. Enggak, maksudnya gak kuli gitu loh. Maksudnya kayak, gue tuh suka cowok-cowok yang kalau misalnya udah kayak gitu. Lagi gitu nih sama gue. Terus dia tuh kayak jatoh keringet gitu loh. Ngerti gak sih? Jadi kayak bikin gue lebih sangi gitu. Ngerti gak? Nah, terus. Lucunya tuh. Ini tuh bener-bener lucu banget. Kan gue kayak, dia tuh kayak basa-basa gitu kan. Keringetan. Terus dia tuh kayak jatoh gitu ininya apa keringetnya kesini kan ke gue. Terus gue kayak, gimana ya kayak gitu loh. Gak sih jadi kayak, aduh gelisah gitu loh gue. Terus abis itu dia kayak, kenapa? Gitu-gitu kan. Kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Gak apa-apa, aku cuma kesambet gitu. Enak. Aku gak enak. Gak apa-apa, aku enak lagi dong. Gitu. Terus akhirnya tuh lanjut nih nginep kan. Aku akhirnya sama dia gitu. Terus dia kayak gak enak gitu sama aku. Karena dia bilang, ya aku gak enak deh. Maksudnya kesan pertamanya gitu loh. Ngerti gak sih, kayak pertama kali aku ketemu kamu kok. Kita langsung gini. Pas besokannya nih dia ngomong. Terus kita lanjut aja kali ya. Maksudnya kan dia mikirnya dia tuh suka sama aku. Karena dia bilang, pertama liat kamu tuh aku jadi keinget mantan pacar aku dulu. Gak tadi gitu namanya juga gak apa-apa kali ya. Gak tau dia cuman kayak bohong-boongan doang pengen dapetin aku gitu kan. Terus aku kayak, iya sih aku juga pertama liat kamu. Kamu tuh bagus badannya. Terus kayaknya oke deh aku bilang gitu. Terus dia bilang, yaudah gimana kita lanjut aja deh. Maksudnya dia mikirnya lebih kayak, kita pacaran aja. Ya, terus aku kayak, tapi kan aku di sisi lain mikirnya. Hah, masa iya sih gue pacaran sama yang lebih tua gitu loh. Aku mikirnya pertama, takutnya orang-orang kayak temen-temen aku. Atau keluarga aku kan terutama. Kayak mikirnya, lo ngapain pacaran sama yang lebih tua? Disangkanya apa gitu kan. Terus dia bilang kayak, enggak kok aku gak akan mungkin. Maksudnya aku mau pacaran, bener-bener pacaran sama kamu. Maksudnya gitu, oke yaudah kita jalanin aja dulu ya aku bilang gitu. Terus habis itu aku jalanin sekitar, udah lama banget nih kayak berbulan-bulan gitu kan. Nah pas 4 atau 5 bulan, aku bener-bener publis dia. Awalnya aku gak publis. Aku gak publis kan, karena aku mikirnya takut diomong gitu sama orang. Akhirnya tapi kan aku sayang. Jatuhnya jadi udah sayang tapi gak sih kak. Jadi karena aku udah pacaran banget sama dia nih. Kayak setiap hari komunikasi, setiap hari ketemu, setiap hari begitu. Begituan gitu kan. Tiap hari tuh? Enggak, tiap hari maksudnya pas dia lagi ketemu aku. Kirain tiap hari. Terus itu lagi ada momen gitu kan. Terus akhirnya aku lebih mikir kak, aku publis aja deh gak masalah lah orang mau ngomong apa. Udah mat deh gitu aku. Akhirnya aku foto nih sama dia pas aku jalan. Aku jalan sama dia terus aku foto berdua. Terus akhirnya aku publis nih. Nah pertama kali tuh ada yang komen lah pasti dong temen-temen aku kayak, Hah? Lu beneran? Gila itu kan udah, itu kan udah mau hampir aki-aki dong nih kayak gitu. Gila lu beneran nih. Ya emang kenapa? Aku bilang gitu. Gak apa-apa kok gua gak masalah. Terus kata dia, enggak bukan masalah gimana-gimana. Takutnya kan disangkanya apa. Maksudnya orang-orang di luar sana kan mikirnya lu simpenan atau gimana. Apalagi umurnya masih belum 17 tahun kan disitu. Terus aku bilang ah bodo amat gue udah terlanjur cinta, udah terlanjur sayang gitu kan udah terlanjur kayak ya udahlah gitu. Gak masalah orang mau ngomong apa. Terus akhirnya aku publis dia sampe aku hubungan sama dia satu tahun. Pacaran satu tahun. Pacaran nih satu tahun. Ya banyak benefitnya juga sih ke aku. Kayak aku SMA 16 tahun di transfer duit. Maksudnya kan kayak gede gitu kan. Dikasihnya berapa sih lo sama dia? Ya lumayan lah kak. Ya berapa? Lumayannya berapa? Di transfer berapa sama? Perbulan gitu sih. Oh bulanan dikasihnya berapa sebulan? 5 juta? Ya adalah segitu. Jadi gue mikirnya kayak gue anak 16 tahun segini mau pake apa? Aku mikirnya gitu kan. Kalau gak dipake main, dipake traktir temen-temen aku kayak gitu. Terus akhirnya aku putus tuh sama dia. Karena apa putusnya? Karena dia main sama temen aku. Itu yang aku bener-bener. Jadi aku kenalin dia nih sama temen aku. Ih sumpah deh. Aku ketawa banget sama orang satu. Jadi aku tuh udah bener-bener baper kan sama si P ini kan. Cowoknya. Si cowok itu. Ya cowoknya misalnya P lah ya. Jadi dia tuh kayak bener-bener. Aku udah di treat banget sama dia kayak pacaran dengan Sika. I know, I know. Ya kan. Terus aku tuh udah bener-bener. Ya ampun. Udah nih aku lang tahun aja. Kan dia udah lebih tua. Terus banget sih. Dia kan kayak surprising aku gitu loh. Kayak sampe dia tuh beliin aku apa? Lingerie. Sampai beliin daleman. Ya gak sih? Dan dia tuh beli sendiri. Dia kayak ke mall gitu sendiri. Beli lingerie, beli daleman aku. Beli baju renang. Buat kado aku. Sampai aku kayak begini ampun. Ini tuh kayak bener-bener gak akan pernah bisa aku lupain. Karena kayak. Aku pertama kali di treat sampe segininya loh. Sama cowok yang lebih tua dari aku. Gitu-gitu. Terus dia tuh kalo ngomong tuh kan. Kayak selalu bilang. Kamu tuh. Pokoknya. Milih aku lah gini-gini. Pokoknya gitu-gitu lah ya. Namanya juga aki-aki kali ya. Terus aku kayak. Terus dia tuh doyan banget sama minum. Nah akhirnya. Ada momen pas aku lagi. Seminggu setelah aku lang tahun. Aku ngajak temen-temen aku dong. Minum bareng sama dia. Karena kan aku udah go publish. Udah liatin sama. Maksudnya sama temen-temen aku. Sama semuanya gitu kan. Kalo aku pacaran nih sama dia. Akhirnya aku ajak temen-temen aku. Mungkin. Dia tukeran. Nomor. Pas aku lagi joget mungkin apa gimana. Kan kita. Soalnya kita nyopi lah gitu kan. Nah habis itu. Aku gak tau gimana. Pokoknya dia deket lah sama temen aku. Sampai tidur. Gimana tidurnya? Di hotel. After itu asyara? Enggak. Jadi selam dua hari lah. Setelah dia tukeran nomor. Setelah acara itu kan? Iya setelah acara itu. Terus dia tukeran nomor. Dua hari setelah acara itu dia. Temu. Check in segala macem. Dan itu ke gap sama aku. Dari HP. Kan aku ketemu lagi sama dia. Dari HPnya ke gap. Dia chatting. Dia ngajikin ke hotel. Apa segala macem. Terus temen lo mau? Mau. Karena butuh duit. Ngerti gak sih kak? Oh i see. Oke. Jadi temen gue tuh kayak. Seakan-akan tuh mikirnya. Karena dia butuh uang. Jadi dia mau melakukan itu. I see. Ya kan? Bukan karena cinta dong. Kalau gue kan sama dia. Kayak emang bener-bener gue saling cinta. Saling sayang. Gue pacaran gitu. Gue gue publish. Gue gak malu kayak sama yang lebih tua. Nah dia. Itu pacaran gak. Maksudnya dia tuh cuman butuh duit doang. Karena lakinya ini. Emang nawarin gitu. Oh gak sama gue. Lo bisa berapa. Gitu-gitu. Sejamnya berapa. Gue ngerti gak sih kak? Dikasih berapa emang? Lo tau gak? Dikasih berapa teman lo itu sama dia. Sama cowok lo. Dikasihnya tuh berkali-kali sih. Jadi gak cuman malam itu doang dia. ML. Gila gak sih? Jadi abis itu tuh besokannya ketemu lagi. Ketemu lagi. Jadi terus-terusan gitu loh ketemunya. Jadi dia tuh kayak nyolong waktu. Saat dia gak ketemu gue. Dia ketemu sama temen aku ini. Dan mungkin ya. Dia juga hampir-hampir dikasihnya lebih dari. Apa yang dikasih ke lo? Sampai dikasih handphone. Gila kan? Lo gak dikasih handphone? Gue dikasih handphone. Cuman kayak. Ini tuh mikirnya kayak. Gue tuh pacaran loh. Gue tuh sayang lo sama lo gitu loh. Kok lo bisa. Sama temen gue. Yang aku mikirin kayak gitu kan. Akhirnya aku putus lah sama dia. Karena aku tau dia main sama temen aku. Pas aku putus. Lo labrak temen lo gak saat itu? Iya lah pasti dong. Terus temen lo apa? Bilangnya apa? Gue butuh duit. Ya kayak gitu-gitu lah. Gue butuh duit. Dan gue. Gue emang gak ada perasaan kok. Katanya gue gak ada perasaan kok sama cowok lo. Nah cuman kan ini. Jijih gak sih? Maksudnya gue udah tau nih temen gue main sama cowok gue. Terus dia dikasih duit sama cowok gue. Ya kali gue mau lagi gitu kan. Gak mungkin kan Kak. Akhirnya aku udah kayak udah labrak dia. Terus aku udah gak temenan lagi sama dia. Terus aku udah nih sama si cowok aku yang lebih tua ini kan. Ketemu lagi yang baru. Aki-akinya. Aki-akinya? Di umur lo berapa? Di umur lo berapa tahun? 17 tahun kali ya. 17 tahun. 17an lah ya. Tapi ini gak lama. Sebentar. Soalnya hampir ketauan. Ketauan istrinya? Iya. Umur berapa nih si cowok ini? 50 kali ya. Udah aki-aki banget. Ini udah aki-aki banget. Parah. Jadi aku tuh kan sempet beberapa kali kan suka diajakin kumpul dong sama temen-temen yang mantan cowok aku yang itu. Terus adalah beberapa temen dia punya temen. Dikenalin sama aku. Ngerti gak sih Kak? Iya. Jadi aku tuh sempet deket sama sahabatnya mantan aku ini. Terus dia punya temen yang umurnya udah 50. Dikenalin lah sama aku. Koko-koko gitu lah. Iya kan? Awalnya sih aku tertarik sama dia. Karena aku kayak. Aku kan pake yang pertama pake perasaan kan Kak? Karena aku sayang nih. Aku bener-bener sayang. Aku publish segala macam. Tapi jadinya kesini-sini aku jadi gak pake perasaan gitu. Jadi cuman pake duit nafsu doang sama duit. Gerti gak sih? Iya karena memang money oriented gitu ya. Iya. Bukannya karena memang kalau mau pacaran sama dia karena lo sayang. Karena aku loh kalau sama yang pertama aku bener-bener sayang. Bener-bener sayang karena aku publish kan. Tapi kalau yang sama yang kedua ini cuman kayak 4 bulan, 5 bulan itu aku gak sayang. Jadi cuman kayak. Udah lah gue sama lo cuman kayak pengen happy-happy doang. Karena dia kan koko-koko gitu kan. Tapi doyan ini banget. Buggem gitu ngerti gak? Nah awalnya tuh gue diajak-ajak buggem-buggem sama dia. Akhirnya kan gue tau dong kayak. Oh tepat club segala macam gini-gini. Nah terus kayak sering jalan gitu. Sering ke hotel juga. Ini hyper banget nih koko-koko. Beda sama yang aku. Beda banget sama yang pacar aku yang sebelumnya. Hyper sex maksud lo? Iya parah. Parah banget. Udah cukup umur tapi masih menggairahkan. Parah gak sih? Gue gak ngerti dia pake obat buat apa. Tapi dia tuh kayak bisa berkali-kali gitu loh. Ngerti gak sih kan? Misalkan gue udah nih. Terus dia udah beres. Udah keluar juga. Ya bisa lagi. Anjir gak? Wow. Gila kan? Olahraga. Itu aki-aki. Dia mungkin suka olahraga atau gimana? Dia pertama katanya sih suka gym. Terus gue gak ngerti dia tuh suka kayak minum madu-madu apa gitu. Jadi dia tuh kalo misalnya dia abis kayak gitu. Dia tuh bisa gitu lagi. Bisa berdiri lagi. Kan kalo cowok tuh kan biasanya nahan dulu kan. Berapa menit gitu ya. Dijeda dulu kayak sebat dulu lah gitu kan. 15 menit, 10 menit. Dia enggak. Dia bisa abis gitu. Bisa mau lagi. Enggas lagi? Iya. Terus lo ladenin? Iya sih. Soalnya gue. Lo juga hyper? Enggak. Enggak hyper-hyper banget. Cuman gue. Untuk duitnya aja sih. Kan lumayan kan. Terus gue. Maladainnya juga. Karena gue gak cinta. Jadi gue biasa aja gitu. Ngerti gak sih? Kan kalo sama yang cinta kan enak ya. Jadi lebih kayak. Bergairah kan. Kalo sama yang cinta. Kalo ini kan gue gak cinta kan. Gak pure cinta. Karena gue. Cuman suka duitnya doang kan. Jadi gue biasa aja. Mau berkali-kali pun main temennya tuh gak ada rasanya. Ngerti gak sih kak? Iya. Iya. Dan dia tuh bisa seminggu tuh bisa ketemu gue 3-4 kali loh. Ketemu terus sama gue nelfon mulu. Pokoknya. Gimana gini-gini jemput ya. Jadi dia tuh udah booking duluan hotel lah. Terus segala macam. Terus gue kayak. Anjir ini kaki gila banget ya. Maksudnya kok bisa sekuat itu gitu loh. Yang aku anehin tuh. Dia tuh kan udah 50 ya umurnya. After mau 51 gitu loh. Dia bentar lagi tuh langsung gitu. Gila gak sih. Mas keker banget. Mas kenceng itu. Berarti rajin olahraga mungkin. Nah terus kan gue. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ei. Sana pang hati.